Salam sehat untuk kita semua, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengetahuan tentang Pair Club. Di video sebelumnya kita sudah melakukan uji coba menggunakan dino pair dan saya juga sudah menjelaskan tentang perbedaan pair progresif terus perlinier dan bentuk materialnya yang oval ataupun silinder dan masing-masing keuntungannya saya juga sudah jelaskan. Kali ini saya akan melanjutkan atau mereview secara lebih detail dan aplikasinya. Oke di depan saya ada dua lembar kita mengatakan lembar panduan dan spesifikasi dan lembaran ini nanti akan Anda dapat pada saat Anda membeli Pair Club Super BRT yang akan kami launching di bulan depan. Kebetulan yang atas ini adalah universal 31 progresif yang bentuknya progresif dan yang satunya lagi adalah linier bukan progresif jadi yang bawah ini yang linier. Nah balik lagi coba Anda perhatikan disini perhatikan disini nah ini adalah grafik linier grafiknya itu adalah grafik linier jadi saya bisa bacakan seperti ini jika perbedaan di bebanin 7,16 kg maka dia akan tertekan 2 mm dan jika dibebanin 15 kg berarti maka tertekan 4 kg atau bahasanya untuk ditekan menjadi 4 mm diperlukan sebesar 15,5 kg nah yang paling penting adalah adalah perhatikan garis ini garis ini garis linier dan garis lurus seperti ini ya nah sedangkan untuk pair yang progresif Anda perhatikan disini ya dibandingkan dengan yang tadi perhatikan tidak lurus seperti ini ya tidak lurus jadi dia grafiknya melengkung nah keuntungannya apa karena melengkung maka lift rendahnya dia akan lembek sedangkan disini sudah tinggi atau sudah keras ini lembek disini sudah keras jadi dia lembek mengeras 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 dan keras dan ini sudah keras tambah keras tambah keras lebih keras lebih keras lebih keras dan lebih keras dan seperti itu nah keuntungan lainnya Anda bisa lihat disini liftnya bisa mencapai 16,5 sedangkan disini 14,5 meskipun pairnya sama tingginya nah itu yang perbedaan mencolok dan keuntungannya keuntungannya apabila Anda menggunakan material oval ya di samping materialnya harus berkualitas bentuknya oval itu keuntungannya beberapa SMS yang masuk atau WhatsApp yang masuk ke saya para mekanik pemula menanyakan bagaimana cara menentukan panjang pair dan bagaimana menentukan panjang klep atau bagaimana menginstolasinya nah kebetulan jika nanti Anda membeli pair yang super ya bulan depan maka saya akan memberikan panduan ini nah tapi sebelum Anda membeli mungkin saya akan jelaskan contohnya nah di bagian ini di bagian option 1 adalah data spesifikasi per klep ini jelas modelnya universal panjangnya 31,7 P ini adalah singkatan dari progressive jenis pairnya adalah progressive oval jadi materialnya adalah oval jenis materialnya adalah swedia atau kita sebut dengan garpitan nah dari sini kelihatan jelas bahwasannya DL adalah diameter luar DL nya itu adalah 25,5 diameter dalamnya adalah DD 16 mm panjang awalnya itu adalah PA 32 panjang struknya itu adalah di sini ya 16,5 dan kekerasannya adalah 4,570 kg force atau 4,570 kg force per meter nah ini adalah kekerasannya nah jadi baik yang oval maupun yang linear ya atau yang progresif ataupun yang linear itu sama-sama diberikan datanya kita lanjut ya yang option nomor 2 adalah grafik karakter pair jadi masing-masing pair itu sudah diberikan grafiknya jadi apakah grafik linear ini grafik progresif dan ini grafik linear ya jadi saya sekali lagi kalau grafik linear itu kalau dikasih gini itu lurus ya nah ini namanya linear ini lurus sedangkan progresif anda lihat ini adalah seperti ini ya ini namanya progresif oke nah selanjutnya yang nomor 3 adalah ini yang terpenting bagaimana cara meng-install pair nah misalkan pair ini 32 mm ya pair ini kan panjangnya 32 mm nih yang ini ya yang ini panjangnya 32 mm nah kalau panjangnya 32 mm kira-kira clapnya harus dikasih panjang berapa kita tentukan ya nah disini dekat sedikit ya 32 mm ya oke nah sebagai contoh ini panjang clapnya dari ini adalah alas pair clapnya kita ukur panjangnya sampai sini 31 nah disarankan itu panjangnya sama jadi pair clap panjang pair clap awal dengan panjang clap itu disarankan sama ini hanya contoh saja bagaimana menghitungnya ya kemudian anda ukur 31 mm panjang dari awalnya ya ini contoh saja terus langkah yang ketiga adalah ukur retainernya jadi tebalnya retainer disini yang nanti terhubung dengan pair clap diukur ketebalannya misalkan adalah 2 mm ya kita sebutnya dengan TR ya PB ini adalah panjang batang clapnya ya langkah yang keempat adalah pasang pair clap dengan retainernya kemudian ukur panjang pair clap dari permukaan retainer nah misalnya panjang clap dari permukaan retainer adalah 4 mm ya nah sekarang kita mau menghitung dan mau menentukan nah kira-kira seperti ini kita akan menentukan kalau seandainya retainer ini dipasang jaraknya ini berapa sih nah kita ukur ya kita sebut adalah panjang clap efektif jadi PB adalah panjang clap ini dikurangin panjang ini PU ya dikurangin tebal retainer totalnya adalah 25 mm jadi saya bisa bilang kalau ini nanti terpasang adalah 25 mm nah setelah itu coba kita masukkan ke rumusnya adalah panjang clap sorry panjang pair 32 dikurangin 25 ya jadi hasilnya 7 nah artinya 7 ini kalau pair clap ini terpasang maka sudah tertekan sepanjang 7 mm jadi dari langkah kelima ini kita sudah bisa menentukan panjang pair clap yang tertekan sebesar 7 mm nah dari garis merah ini kelihatan seperti ini maka 7 mm itu disini ya PAP itu adalah panjang awal pair clap tertekan 7 mm dan tertekannya sebesar 22,86 kg ya seperti ini ya nah anda bandingkan ini adalah 22 kg dengan cara yang sama disini adalah perhatikan ini adalah progresif ini adalah linear kalau ini 22 kg disini adalah 26 kg ya ya jadi disini terbukti yang keras itu linear itu lebih keras ya nah kemudian di gambar ini di gambar selanjutnya ilustrasi yang keempat adalah kemudian tidak sampai kemudian tidak diambil itu tidak